Itu dia ya, terima kasih Kang Sule dan juga Bang Andre. Tadi sudah menayangkan kembali episode Pak Ahok saat jadi bintang tamu di Ini Talk Show. Yang menarik itu adalah saat Pak Ahok ketemu sama anaknya nih, dan gak disangka ternyata anaknya lucu banget. Kayaknya bisa juga nih, jadi pelawak tuh Kang Sule ya. Nah, kalau tadi kita sudah melihat Pak Ahok dan juga anaknya yang lucu, sekarang saya mau nonton ini dong, video saat Pak Anies jadi bintang tamu di Ini Talk Show yang ketemu sama ibunya. Nah, yang ibunya jadi surprise itu loh Kang Sule, yang pastinya juga akan menarik banget disimakan. Oke, itu aja Kang Sule, terima kasih banyak dan juga Bang Andre, sampai jumpa, bye-bye. Malam hari ini sudah hadir. Ya, oke, pada malam hari ini kita sudah hadir, seseorang yang sangat berjasa dan selalu meng-support Pak Anies. Ya, sukses sampai sekarang. Siapakah dia? Langsung saja, inilah dia orangnya. Silahkan. Seseorang yang sangat berjasa dan selalu meng-support Pak Anies. Seseorang yang sangat berjasa dan selalu meng-support Pak Anies. Kupunya saya dipegang, Pak. Oh ya. Pegang, Pak. Masya Allah, kapan datang. Hahaha. Selamat datang di ini talk show Ibu Alia Selamat datang Selamat datang Ini bukan pacar saya Bu Mas Ulek kapan jemput ibunya Itu dia di ini talk show itu pasti ada sesuatu yang Selamat datang Selamat datang Alhamdulillah Luar biasa Sekali lagi tepuk tangan Kalau bilang bilang bukan surbas dong Kalau bilang bilang suriadi Karena ini kebanyakan di internet dan dimana-mana Ini banyak bertanya Pengen tau tentang masa kecilnya Pak Anies Makanya di ini talk show kita menghadirkan seorang ibu yang melahirkan Pak Anies Seperti apa Bu Pak Anies waktu dulu kecil? Apakah kecil sama seperti saya? Itu sama Ya anak kecil begitu ya Ya biasa saja saya kira Seperti anak-anak yang lain Hanya dia itu memang Banyak ulah begitu Bandel? Aktif mungkin ya Bu Yo? Aktif begitu Itu banyak hal yang dikerjakan Banyak yang dilakukan Dan dia termasuk anak yang barangkali gak cengeng gitu Kalau apa-apa itu Apa namanya Tabah aja Selalu sabar menghadapinya gitu Bu? Ya Nakal gak tapi? Nakal gak Bu? Ya nakal juga Ya nakal seperti anak-anak yang lain gitu ya Tapi bener gak Bu Pak Anies dulu sempet mau mogok sekolah Karena temen-temennya punya tas Pak Anies Enggak bener gak? Ya jadi ceritanya ketika akan masuk sekolah pertama kali Saya antarkan Saya pikir Wah Wong ini baru pertama Sekolah Sekolah Tidak perlu bawa tas dulu Tapi begitu lihat teman-temannya bawa tas Lalu dia Wah Dia Manju mundur Masuk sekolah Kayak sehari ini manju mundur Akhirnya mau mogok sekolah waktu itu Lalu Saya ajak saja Ayo kita Cari ke toko yang Paling dekat aja Sudah asal tas Begitu Sehingga Ya akhirnya masuk bawa tas Pokoknya asal tas saja dulu Seandainya Iya soalnya gini Saya ingat saya ya Masuk tuh diantar sama mama Terus sampai naik motor Honda Bebek 70 tuh Terus sampai di sekolah Semuanya paket buat tas Saya sendiri yang kosongan gitu Terus ini gimana gitu sekolah Terus diantarin beli tas ransel Nyesel juga sih abis itu Karena beli ranselnya tuh ransel biasa sekali Udah terlanjur beli kan dia harus pake sepanjang tahun kan Pake ransel itu Belinya di toko air mancur Dulu kan ada jamu air mancur ya Dulu ada toko yang Toko air mancur Jadi belinya di warung sebetulnya Belinya di warung Warung yang dekat sekolah Dekat sekolah gitu Terus mulailah sekolah Mulailah sekolah Jadi momongnya sebentar pada waktu itu Ya sebentar Hanya yang gak mau masuk dulu Begitu lalu saya Cuman saya tuh memang suka ngerepotin Ketika di awal-awal sekolah Karena Ibu ngajar Di kampus Banyak Guru-gurunya tuh dosen Muridnya ibu juga Kemudian di sekolah sering Sering ada insiden Insidennya itu Berantem Berantrong Jadi mama tuh sering harus dipanggil ke sekolah Terus sampai mau dianjurin ya Sekolah tinju ya Iya Gurunya bilang Nanti kalau Gak mau berhenti Nanti saya sekolahin tinju Katanya Ketak gurunya Tapi akhirnya tidak Dimasukin ke sekolah tinju Oh enggak Panis tuh lebih Olahraga gulat Gulat ya Gulat ya panis ya Ketika di Amerika dulu Iya dong Ketika di Amerika Olahraga gulat Tapi memang ada ceritanya Karena dia tidak bisa mengikuti Olahraga yang lain Karena kalau basket dan sebagainya Kan harus tinggi Kalau ini Memadai untuk ikut Kalau Anis sih imbang lah gitu Kira-kiranya Kalau basket kalah tinggi Tapi panis juga tinggi Tinggi derajatnya kan lebih oke Lepas 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 Lepas